Intro MSI kembali menghadirkan laptop gaming terbaru di Lineup JF Series atau Lineup Laptop Gaming Entry Level di jajaran laptop gaming dari MSI dan laptop MSI JF Series yang akan saya review kali ini sudah ditenagai dengan prosesor Intel Core Gen 11 dan grafik card Nvidia RTX Series terbaru inilah MSI Katana JF66 MSI Katana JF66 tersedia dalam beberapa seri salah satunya seri Katana JF66 Plus UC yang saya review di video kali ini laptop ini ditenagai prosesor Intel Core i7-1800H dengan chipset HM570 yang mempunyai 8 core dan 16 straight dengan base clock 2.3GHz up to 4.6GHz dengan TDP 45W support RAM dengan speed 3200MHz dengan kapasitas maksimal up to 128GB GPU-nya selain menggunakan Intel HD grafik Katana JF66 Plus UC ini sudah ditenagai GPU Nvidia GeForce RTX 3050 laptop 4GB GDDR6 dan base clock yang bisa mencapai up to 1500MHz dengan maksimum power 60W untuk RAM di laptop ini menggunakan RAM single channel 8GB dengan frekuensi speed 3200MHz dan untuk storage sudah menggunakan NVMe dengan kapasitas 512GB untuk desain keseluruhan dari seri Katana JF66 ini masih sama seperti di seri CF yang lain atau seri CF6510E yang pernah saya review sebelumnya dengan bahan cache di top panel sama-sama sudah menggunakan bahan metal tapi di laptop ini untuk finishingnya soft dan sangat mudah sekali untuk dibersihkan untuk frame layar bentuknya juga masih sama, masih terlihat gaming dengan bentuk frame bagian samping yang melandai ke bawah ukuran layar dan dimensi layar juga masih sama dengan bezel yang tipis hanya di bagian samping kanan dan samping kiri untuk letak dan resolusi webcam juga masih sama, masih terletak di bagian frame bagian atas dengan resolusi webcam yang bisa merekod video di resolusi HD 30fps yang terlihat berbeda di bagian belakang cover frame layar di logo naga MSI-nya untuk seri Katana JF66 ini untuk logo naganya polos atau tidak berwarna merah seperti di seri CF yang lain dari depan Katana JF66 ini terkesan seperti laptop gaming yang gak gaming banget laptop ini mempunyai dimensi 356x259x24,9mm dengan berat 2,25kg dan untuk power code berukuran kecil untuk sebuah laptop gaming dengan dayanya 150W port IO-nya di sisi kanan terdapat RJ45 port, 1 puah HDMI, 1 puah USB 3.2 Gen1 Type-C, 1 puah USB 3.2 Gen1 Type-A 1 audio combo check dan 1 puah LED indikator untuk baterai di sebelah kiri terdapat 1 port USB 2.0 Type-A, 1 port USB 3.2 Gen1 Type-A, lubang untuk keluaran panas dari headsink dan 1 port DC untuk power charger yang di JF66 ini posisinya lebih baik dari seri JF65 karena saat posisi di charge, kabel bisa diatur ke belakang sehingga tidak terkena panas yang keluar dari lubang keluar panas dari headsink ini karena saat posisi di charge, kabel bisa diatur ke belakang sehingga tidak terkena panas yang keluar dari lubang keluaran panas dari headsink di panel layar masih menggunakan layar dengan panel IPS berukuran 15,6 inch dengan refresh rate 144Hz kontras rasio 800 banding 1, jumlah warna 16,7 juta warna dengan kedalaman 8 bit sRGB 64%, Adobe RGB 48%, brightness 238 nits, dan DCI-P3 48% untuk editing foto dan video masih kurang mumpuni, tapi untuk gaming pasti sangat nyaman banget karena refresh rate-nya yang sampai 144Hz, apalagi untuk game-game fps untuk permukaan layar juga sudah menggunakan layar anti-glare yang akan sangat nyaman digunakan di ruangan yang intensitas cahayanya terang untuk angsel di katana JF66 ini solid dan kokoh, membuka layar bisa dilakukan dengan menggunakan satu tangan dan yang menarik untuk layarnya ini bisa dibuka 180 derajat di lineup JF seri yang menggunakan layar 15,6 inch, katana JF66 ini satu-satunya seri JF yang menggunakan keyboard dengan layout full size dengan 6 lock case terdapat di samping kanan, tapi untuk 6 lock case-nya ini menurut saya rapat banget apalagi untuk tombol arrow right-nya yang sampai melebar di area bawah tombol 6 lock-nya di pengalaman penggunaan saya menggunakan laptop ini untuk mengetik seringkali saya salah menekan tombol enter di sampingnya saat bermaksud menekan tombol arrow right-nya ini untuk keempat tombol arrow di laptop ini selain berfungsi untuk arah di laptop arrow-nya ini juga terdapat beberapa fungsi untuk beberapa pengaturan seperti tombol arrow up untuk mengaktifkan fan boost, arrow down untuk mengaktifkan fitur crosshair di layar arrow right untuk mematikan layar, dan arrow live untuk multimedia di baris tombol fungsinya sendiri terdapat beberapa tombol fungsi lain seperti untuk mute dan unmute juara yang terletak di tombol F1 pengaturan volume suara di tombol fungsin F2 dan F3 untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mousepad di tombol fungsin F4 untuk pengaturan mikrofon di tombol fungsin F5, tombol fungsin F6 untuk mengaktifkan dan menonaktifkan webcam tombol fungsin F7 untuk shortcut skenario penggunaan untuk mengatur level kecerahan backlit keyboard di tombol fungsin F8 untuk mengatur level kecerahan layar di tombol fungsin F9 dan F10 dan tombol fungsin F11 untuk memproyeksikan layar ke monitor eksternal atau projector berbeda dengan GF65010E yang terdapat tombol shortcut untuk dragon center di katana GF66 ini tidak terdapat tombol shortcut untuk dragon center untuk LED backlit di keyboard katana GF66 ini sama seperti di seri GF yang lain untuk LED backlitnya hanya bisa menyala warna merah dan bisa diatur dengan 3 pilihan level kecerahan untuk karakter dan field typing dari keyboardnya ini sendiri tactile dengan travel distance berkainnya kurang lebih 1,7mm untuk mengetik dan ngegame menurut saya respon dan fadebacknya itu pas banget dan menurut saya juga untuk durability dari keyboardnya ini lumayan durable untuk urusan audio di katana GF66 ini sama seperti di seri GF65010E yang pernah saya review sebelumnya yaitu sudah berinstall software Nahemic dan Hi-Res Audio di software ini banyak sekali pengaturan untuk audio speaker dan input microphone yang bisa digunakan untuk berbagai skenario penggunaan seperti untuk penggunaan music, movie, communication, dan gaming untuk total jumlah speaker di laptop ini ada 2 buah speaker dengan power masing-masing 2W dan tertetak di samping kanan kiri di bagian bawah untuk kualitas audio dari speakernya ini menurut saya lumayan suaranya keras dan cenderung dominan di suara travelnya MSI katana GF66 Plus UC yang saya review ini menggunakan RAM dari Samsung dengan kapasitas 8GB dengan frekuensi speed 3200MHz dan tentunya untuk RAM di laptop ini masih bisa diupgrade karena tersedia 1 slot RAM lagi untuk storage di sampel unit yang saya review ini menggunakan NVMe Gen 3 dari Gingstone dengan kapasitas 512GB dan untuk read dan write-nya saat saya tes, speednya di atas seribuan mbps speed dan write standar rata-rata untuk NVMe Gen 3.0 untuk penambahan storage lain, di laptop ini masih tersedia 1 buah slot SATA untuk SSD atau hard disk yang berkuran 2.5 inch di bagian bawah untuk konektivitas wireless, laptop ini sudah menggunakan wifi card Intel AX201 yang sudah support teknologi Intel WiFi 6 dengan transfer rate up to 2.4 Gbps dan untuk Bluetooth-nya sudah versi 5.2 katana GF66 ini dibekali dengan baterai 4 cell berkapasitas 53.5Wh atau 4700mAh yang di pengalaman penggunaan saya untuk mengetik atau untuk berselancar di internet mampu bertahan lebih dari 7 jam penggunaan normal karena laptop ini merupakan salah satu lineup laptop gaming terbaru dari MSI saat ini tentunya untuk sistem cooling laptop ini sudah menggunakan sistem cooling cooler boost 5 dengan menggunakan 4 buah headpipe dan 2 buah fan yang masing-masing untuk mendingan GPU dan GPU-nya dengan menggunakan prosesor Intel Core Gen 11 dan grafika terbaru Nvidia RTX 3050 performa GPU RTX 3050 di laptop ini bisa maksimal performanya ketika digunakan untuk gaming atau kegiatan produktivitas karena dengan penggunaan prosesor Intel Core Gen 11 laptop ini sudah mendukung teknologi resizable bar dari Nvidia dengan adanya teknologi resizable bar ini prosesor mampu mengakses secara penuh VRAM grafikat yang biasanya hanya mampu diakses dan dibatasi sebesar 256MB performa untuk CPU Intel Core i7 11800H-nya sendiri di laptop ini lumayan kencang dipengetesan dengan software benchmark seperti di Cinebench R20 dengan pengaturan default di TDP 45W dan RAM 8GB single channel untuk CPU single core-nya mendapatkan skor 578 dengan CPU mampu berjalan di 100% dan untuk skor multi-core-nya mendapatkan skor 4932 dengan CPU berjalan di 98% desain VRS R23 untuk single core-nya mendapatkan skor 1495 dengan CPU berjalan di 100% dan skor multi-core-nya mendapatkan skor 12182 dengan CPU berjalan di 98% dengan perolehan skor tadi menurut saya CPU di laptop ini performanya sedikit masih diatas AMD Ryzen 7 5800H untuk skor single core CPU-nya di pengetesan 3DMark Time Spy skor yang didapat 3.018 poin dengan skor grafikat 2820 dan skor CPU-nya 5021 poin di 3DMark Firestrike mendapatkan skor 9.019 dengan grafik skor di 11.222 poin basic skor 12.802 poin dan combined score mendapatkan skor 3094 poin di pengetesan gaming dengan memainkan beberapa game seperti Apex Legends dengan settingan high di 1080p dengan refresh rate 144Hz MSI Katana CF66 ini mendapatkan fps rata-rata di 100an fps di GTA V dengan settingan very high, fps yang didapat rata-rata di 74 fps di PUBG Steam dengan settingan ultra mendapatkan fps rata-rata 90 fps di Cyberpunk dengan settingan ray tracing dan DLSS off mendapatkan fps 30an fps dan 2 game di settingan rata kanan dengan fps tertinggi di atas 120 fps yang saya mainkan yaitu Fortnite dan Viva 2021 untuk layarnya yang mempunyai refresh rate 144Hz menurut saya juga sangat mengesankan untuk bermain game di fps-fps tinggi di pengetesan motion blur dengan ufo test layarnya ini terasa smooth dan minim costing biarpun di refresh rate maksimalnya untuk editing video di Adobe Premiere Pro CC 2021 MSI Katana CF66 Plus UC ini juga masih nyaman banget karena sudah didukung dengan grafikat Nvidia RTX 30 54GB GDDR6 yang mempunyai CUDA Core 2048 unit CUDA Core di pengetesan render out video dengan resolusi 4K 30fps dengan preset di luar Adobe Premiere dengan durasi video 10 menitan waktunya sekitar 19 menit di dalam pengetesan menjalankan benchmark dan gaming tadi saya melakukan pengetesan di dalam ruangan dengan suhu ruangan 30 derajat celcius non AC dan untuk suhu laptop ini juga termasuk masih dalam batas wajar atau kalau menurut saya pribadi suhu laptop ini masih tergolong adem berkat penggunaan 2 buah fan yang terpisah untuk meningkan GPU dan GPU-nya untuk suhunya pun maksimal hanya sekitar 42 derajat di titik paling atas di laptop ini yaitu di bagian atas keyboard sebagai salah satu lineup laptop entry level yang ada di pasaran dengan harga sekitar 16 jutaan saat ini MSI Katana CF66 Plus UC ini menurut saya patut diperhitungkan dan bisa jadi kandidat utama untuk kalian miliki dengan pertimbangan performa gaming dan produktivitasnya yang cukup mengesankan serta sudah didukung dengan hardware-hardware dan berbagai teknologi terbaru saat ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya